Kita mau naik bus saja ya, naik bus itu ya 5-7 menitan ya teman-teman Nah itu bukan bus, itu bis Eh bis, oh iya Iya mama, aku main semua Mana sih lang? Aku main semua family-nya yang merah Mana sih yang stroberi warna merah? Tapi masih belum bisa dipetik sayang Ayo mama, ayo kita cari lagi Cari lagi? Coba sedikit-sedikit lah Iya, sedikit-sedikit lah Iya, sedikit-sedikit Sama-sama makan ya Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di channel mama Mayeon Teman-teman, ini kita lagi tunggu bis Soalnya kita mau lihat ladang stroberi yang dekat rumah teman-teman ya Sebenarnya kalau jalan kaki itu juga bisa teman-teman ya Mungkin sekitar 15-20 menitan lah ya Kalau jalan kaki Karena kita ini malas teman-teman Makanya kita mau naik bus saja ya Naik bus itu ya 5-7 menitan ya teman-teman Itu bukan bus, itu bis Eh bis, oh iya Kita mau naik bis teman-teman Bis itu ruangannya apa? Bis itu ruang pun Ini sekarang kita di halte bus Kita lagi legu bus ya Sebentar lagi busnya datang Terus itu ladang stroberinya tuh ada dua tempat teman-temannya Dan mereka tuh sedikit berdekatan ya Jadi ada ladang stroberi yang apa Jadi ada ladang stroberi yang besar sama ada ladang stroberi yang kecil ya Jadi kita mau ke dua ladang itu ya Dan ini busnya udah datang nih Ayo kita ke bus Ayo, Marlon Ini kita sekarang sudah ada di dalam bus nih Kita menuju ke ladang stroberi Marlon senang sudah? iya kita ke ladang stroberi ini mama gak tau ya ladang stroberinya udah buka atau belum coba nanti kita lihat ini kita sudah menuju ke ladang pertama ladang stroberi pertama yang lumayan besar dan ladang stroberi ini agak sedikit masuk ke hutan itu di depan sana itu udah hutan kalau yang ladang stroberi yang satunya itu lumayan kecil dan dia itu di pinggir jalan jadi ini sekarang kita menelusuri hutan dulu hirup udara segar ini sama si Marlon saja dan cuaca hari ini sangat amat bagus tidak dingin jadi kita tidak ada yang pakai jaket tapi si Marlon itu pakai rompe kayak gini aja ini kayaknya ladang stroberinya belum buka teman-teman tapi coba kita lihat lagi lebih dekat soalnya bagaimana cuaca bisa cuaca teman-teman kadang-kadang panas kadang-kadang dingin ya jadi stroberinya juga tidak begitu bagus pertumbuhannya tapi coba kita lihat ya masih tutup sayang buka tutup itu karena itu apa ini toilet bukan itu toilet itu toilet yang apa ini untuk bela mana toilet itu tuh oh yang warna apa yang itu warna apa ini orangnya itu bela apa ini buka pintunya untuk berat iya itu ada ada toilet itu teman-temannya warna biru itu itu toilet terus yang warna apa merah itu ini apa rumah-rumah kecil yang biasanya orang kalau beli stroberi harus ditimbang dan bayar disitu itu kasir ya teman-teman dan sayang sekali Marlon ini ada toilet ada toilet itu apa ini besar itu apa berah berah yang pipit iya untuk berah sama pipit sayang terus ini Marlon aku mau ini tempat toilet iya nantilah Marlon ini stroberinya belum dibuka sayang itu masih ditutup itu lihat teman-teman masih tutup ya teman-teman stroberinya jadi masih belum bisa dipanen bagaimana ini teman-teman aduh ini nih yang di depan ini ada stroberinya bagaimana nih Mayon masih belum bisa dipanen ini stroberinya tidak bisa Marlon tiup coba ambil lagi Marlon Marlon ambil apa itu bunga apa namanya bunga ini apa ini dendilion bunga dendilion coba tiup lah kita coba lihat di ladang stroberi yang kecil iya iya ini gak bisa disini sayang ini ladang stroberinya nih tidak bisa dipanen bunga iya bunga itu nanti apa bunga itu nanti jadinya ini stroberi ayo sudah ayo kita ke ladangan satunya sayang anakku udah kecapean ini iya sayang ini kita udah tiba udah tiba udah ada itu tuh di depan itu itu ada stroberi apa petik sendiri tulisannya sayang nanti sepatunya kotor nanti beli lagi iya jangan di lumpur itu ada lumpur di depan teman-teman ya ayo coba kita lihat apakah sudah bisa di apa namanya dipetik atau belum stroberinya sayang ini yang ladang stroberi yang kecil teman-teman sama aja ya jadi masih masih belum bisa dipetik ini stroberinya masih hijau masih hijau sayang masih tutup lihat itu masih tutup kayaknya mama lihat ini ada stroberi yang udah merah tapi tidak terlalu merah-merah amat ini sayang ini ini lihat ini ini stroberinya udah merah nih ini ini stroberinya udah merah sayang tapi masih belum bisa dipetik eh jangan jangan dipetik jangan dipetik nanti dimarah belum bisa tapi masih belum bisa dipetik Marlon ini Marlon senang ini kita harus ini kita harus masih menunggu sayang masih belum bisa masih hijau jangan dipetik ya masih hijau sayang jadi ini masih tunggu beberapa minggu lagi dah ya baru bisa dipetik ayo sama seperti ini sama seperti ladang stroberi yang tadi yang kita lihat itu ladang stroberi yang besar juga masih belum bisa dipetik sayang jadi harus menunggu beberapa minggu lagi ya ayo baru ketemu ini kah stroberi yang warna merah kah tapi masih belum bisa dipetik sayang masih belum bisa iya iya mamah aku masih mana senang aku masih sama stroberi yang merah masih stroberi warna merah tapi masih belum bisa dipetik sayang ayo mamah ayo kita cari lagi cari lagi cari lagi satu lagi mana mana satu lagi oh iya satu lagi loh tapi belum bisa dipetik sudah ayo biarin aja ayo mas senang alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di rumah teman-teman dan itu tadi seperti yang kita lihat ya dua ladang stroberi yang dekat rumahku ini itu saya tidak tahu teman-temannya bentuknya itu seperti kayak tidak memungkinkan untuk bisa dipanen ya tapi kita tidak tahu siapa tahu nanti apa bulan depan langsung apa tanaman stroberi itu subur jadi kita langsung bisa panen ya dan ini si maronnya pulang dia bilang katanya mamah saya mau makan saya mau makan telur rebus sama nasi dia bilang begitu dia kelaparan teman-teman ya pada saya bilang kalau mamah mau masakan ini masakin apa ayam sup ayam tapi dia bilang dia tidak mau dia bilang katanya mau makan telur rebus sama nasi saja sudah biarin sudah kode maunya makan itu ya sebentar lagi saya mau buang garu-garu teman-teman ya soalnya kalau sudah cuaca apa panas begini teman-teman anaknya tuh makan makanan yang segar-segar ya sayur-sayuran gitu kalau makanan yang berlemak-lemak itu malah terlihat panas malah tidak enak makanya ini saya tunggu dulu si marunnya apa selesai makan habis itu buat gara-gara-gara-gara gampang teman-teman ya semuanya mau makan gara-gara juga yaudah itu itu dihabisin dulu soalnya kan kalau bikin gara-gara cepat teman-teman semua sayurannya kita rebus atau kita kukus terus kita goreng kerupuk tapi saya gak goreng kerupuk teman-teman saya ada kerupuk jadi jadi nanti tinggal goreng tempe ini nanti tempennya saya bikin tempe tepung jadi gampang cepat saja terus nanti bumbunya juga sudah bumbu jadi jadi semua itu sudah jadi teman-teman jadi tinggal klak-klak klak-klak saksa-saksa langsung dimakan ini dia sayur-sayuran bahan-bahan yang saya butuhkan untuk gara-gara teman-temannya ini ada bayam ini bayamnya saya gak kupus teman-temannya jensak makannya tuh apa mentah-mentah begini saja terus ini ada kentang ada wortel ada mentimun terus ada tauge terus ini nanti tempe mau usah olah ya terus ini anakku si Mayon sudah selesai makan dan dia mau membantu dia bilang ya marah mau membantu iya ini mama untuk cacau maya untuk pisau pisau itu bukan pisau itu pemotong apa tentang pemotong apa wortel bisa tidak bisa ini wortelnya sama tentangnya saya potong apa besar-besar dulu teman-teman terus saya kukus kalau sudah selesai sudah dikukus baru nanti saya potong potong kecil-kecil lagi jadi kita potongnya besar-besar begini saja terus taruh di tempat kukusan sudah kelaparan teman-temannya jadi cepat sudah lapar panas ini saya buka sweater teman-teman soalnya sudah lumayan panas terus ini saya pakai tauge-nya segini saja kita masukin juga ke dalam sini terus apalagi yang mau dikukus sudah ini masih ada satu kentang kita potong juga terus kita cuci bersih itu sayur-sayurannya saya lagi kukus teman-teman dan sekarang saya mau buat tempe tepung ini saya pakai bawang bombay setengah bawang bombay sama bawang putih dua siung bawang putih lah ya dan ini kalau bawang bombay bawang putih daun bawang sama bawang seledi kita sudah cincang-cincang halus seperti ini teman-teman kita masukin ke dalam wadah kemudian kita kasih tepung terigu secukupnya terus kita bumbui lada bumbu penyedap dan juga garam kemudian kita kasih air ya teman-teman terus kita aduk rata dan ini keencerannya seperti ini teman-teman ya ini kemudian kita sekarang potong tempe tipis-tipisnya seperti ini terus kemudian kita aduk dan siap untuk digoreng sekarang saya potong-potong ini apa sayur-sayuran yang tidak perlu dimasak dan timun dan juga bayam terus ini tempennya sebagian sudah matang teman-teman ya ini menggerahkan kan coba kita rasa teman-teman tapi masih panas bagaimana coba sambil kita tunggu tempe sebagiannya matang sekarang saya mau buat ini apa bumbunya teman-temannya ini bumbu gado-gado terus sama saya mau pakai sele kacang ya ini semuanya sudah pada matang teman-teman dan sekarang saatnya kita racik-meracik ini saya ambil kentangnya terus saya potong kecil-kecil lagi ya enggak kecil-kecil juga ya begini nih ini tau ini sangat-sangat bermanfaat bagi suami istri teman-teman bagi pasangan yang sudah menikah ya pasti teman-teman tahu segitu kenapa bermanfaat dan kemudian kita disini kasih telur juga telur rebus panas-panas panas ini tempenya sampai tepungnya kita potong-potong begini aja ya kasih kerupuk segerupuknya kita taburi di mana-mana ya ini gede-gede porsi kita nih porsi tidak main-main bumbu gado-gado di atasnya kita tuang begini tuangin juga di kerupuknya teman-teman ini saya pakai kecap sedikit di atasnya lagi ya teman-teman kecap manis tadaaa udah jadi gado-gado mantap sekali lihat ini aduh sudah tidak tahan teman-teman sudah kita makan saja dan sekarang saya makan ditemani sama anakku si cantik ini teman-teman tadi itu masak ditemani sama anakku si Marlon dan sekarang makan ditemani sama si cantik teman-teman bagian dia mau tunjukin teman-teman bagian belum tahu anakku si cantik ini ya dia kalau makan itu betul-betul saya cunggu jebol air 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 si cantik ini ratu makan dia teman-temannya kalau namanya makanan jangan jangan tanya dia tuh betul-betul doyang makan dan saya pikir ini tuh kayak si cantik ini akan lebih bongsor daripada anakku si Marlon teman-teman ayo kita makan bismillah hampir lupa hampir lupa teman-teman sambal sambal ya pakai sambal sayang punya mamanya pakai sambal nih itu punya si cantik punya mamanya pedas ya bismillah mari makan ini segar segar udara panas makan sayur-sayur yang segar mantap makan makan sedikit-sedikit lah makan sampai begitu mulutnya lihat teman-teman iya sedikit-sedikit kamu itu makannya itu terlalu banyak mulutmu masih kecil enak 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 tidak kerubuk kerubuk enak enak tidak enak 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 seог enak enak tentut emang enak emang enak enak mamak enak mentut mamak tidak mentut cantik yang mentut emang mamak mentut emang enak mentut cantik yang mentut Mama itu dengar, kamu tuh kentut put Semangka Kentut lagi Cantik kentut lagi Put, perkebut Rupo Mentimun sama wortel Kita lahap Oke ya teman-teman Saya kasihin aja dulu video saya kali ini Ini sambung menikmati makananku ya teman-teman Jadi Terima kasih Yang sudah nonton video saya Hari ini, lihat ladang stroberi Dan gak tau itu ladangnya tuh apakah nanti bisa Apa Padang stroberi atau tidak teman-teman Kita lihat aja nanti ya Terus pulang-pulang masak dan makan gado-gado Jadi terima kasih teman-teman Yang selalu setia menonton videonya Mama Mayon Jangan bosan-bosan ya Terima kasih untuk hari ini Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Dadah Mwah 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 Terima kasih.